Intro Halo Go Girl, aku Nathani Kristi Nah di video kali ini aku ditantang nih sama Go Girl buat ngebuat makeup tutorial yang bold Nah makeup tutorial yang bold ini bisa kalian pake ke acara-acara formal tertentu Kayak birthday party atau graduation Nah mau liat gimana tutorialnya? Yuk kita liat Ini spray gitu, jadi kita pakenya sebelum memulai makeup Jadi kayak sebelum pake primer gitu loh Ini buat ngemoisturize muka kita supaya muka kita itu ready sama makeup Setelah udah kering kita pake primer, ini dari Becca Primer ini gunanya untuk ngecilin pori-pori sama ngebuat muka kita jauh lebih matte Tapi primer ini nggak dikhususkan buat orang yang mukanya kering Setelah itu biasanya aku pake concealer dulu Disini aku pake concealer dari Fenty Beauty tapi aku pake yang warna almond Concealer ini gunanya untuk nutupin under eye kita kalo misalnya kita matanya tuh gelap banget bau matanya Dan biasanya kalo misalnya triksnya adalah cari concealer pas sama warna kulit kita gitu bukan yang satu tingkat lebih terang Setelah itu baru kita pake foundation Disini aku nge-mix 2 foundation Yang pertama dari L'Oreal Infallible sama dari Makeover Kenapa aku nge-mix? Karena warnanya biar lebih masuk ke warna kulit aku Abis itu baru kita blend pake foundation brush Kita harus blend juga ke kuping Karena banyak juga beberapa orang makeup nggak dibelan ke kuping End up-nya pas di foto kupingnya blank Setelah complexion kita masuk ke eyeshadow Disini aku pake eyeshadow dari H&M Ambil yang warnain dulu buat jadi warna transisi di mata Dan pake blending brush Abis itu aku mau ambil warna yang ini Untuk ditambahin jadi warna transisi juga Ini juga Sekarang aku mau pake eyeshadow dari Juvia Place Ini yang The Zulu Aku mau pake yang warna pink dulu Untuk di belakang mata Foundation tadi bisa kita pake buat nge-buat cut crease Jadi pake brush yang kecil aja Pencil brush gitu Disini aku mau ambil pencil brush Dan pake yang warna pink dimix sama si coklat ini Abis itu buat dikelopak mata Kita bakalan pake yang warna ini So Abis itu buat nambahin lebih gelapnya lagi Aku mau pake dari palette H&M yang tadi Dan pake warna yang I like you Setelah eyeshadownya udah Disini aku bakalan pake Maybelline Hyper Impact Liner So Biasanya kalo aku pake eyeliner itu Aku selalu mulai dari wingnya terlebih dahulu So Nah abis mata aku bakalan lanjut ke alis Hal pertama yang aku lakuin untuk membentuk alis aku adalah Aku pake NYX Mascara Brow Nah setelah pake si NYX Brow Mascara ini Aku lanjut pake Maybelline Session Brow Kayak gini Ini ada tiga di satu palette Ada yang pomade nya Terus ada yang powder Ada yang powder untuk ngefill in Sama ada yang powder untuk ngeconceal Nah tapi biasanya kalo untuk ngeconceal aku gak pake yang ini Karena kalo powder untuk ngeconceal itu lumayan susah Disisir lagi alisnya untuk dirapihin Nah setelah ngisir alis Baru mulai pake yang pomade nya Biasanya aku mulai alis itu dari tengah ke belakang Baru dari depan ke tengah Baru kita pakein yang powder nya untuk di depannya Nah setelah udah ngebuat alis tadi Kan masih ada sisa foundation yang di palette ini Aku selalu ngeconceal pake apapun yang ada di base Jadi bukan pake warna lain Karena kalo misalnya kita pake warna lain Yang gak kita pake di base muka kita Itu bakalan ngebuat alisnya jadi beda Jadi kan kita ngeconceal alis nih Nah itu kalo misalnya kita pake warna yang beda Nanti kalo di foto itu bener-bener keliatan Kan conceal-an alisnya gak rapit Jadi kalo aku lebih suka Kita ngeconceal itu dari base yang udah kita pake Jadi warnanya seperti apa Setelah alisnya udah Disini kita bakalan nge-set semua makeup yang tadi kita udah pake Pake loose powder Ini dari Arnasu Disitu di flat pake powder brush Setelah pake bedak disini aku bakalan nge-contour muka Pake Catrice Cosmetics yang ini Aplikasinya pake angle brush Di bagian-bagian yang emang tulangnya pengen kalian bojolin Kayak misalnya Kalian bunyi pipian chubby Seperti raya Bisa ditaruh Dia putar kunci Setelah contour Kita pake blush on Ini dari Milani Blushnya kita pake yang warnanya agak lebih warm Step terakhir dari muka dan sangat penting Adalah highlighter Aku juga aplikasinya pake brush yang kayak gini Kalau aku pake highlighter itu selalu dari depan Gak ada disini Baru di blend ke samping Nah disini aku bakalan pake lipstick Biasanya andalan aku adalah mencampur-campurkan lipstick Nah disini aku bakalan campurin 3 lipstick Nah yang pertama disini aku bakalan pake si NYX Lingerie nya dulu Untuk jadi base lipsticknya Abis itu aku bakalan pake si Jard Beauty yang warnanya Blossom Nah yang terakhir aku bakalan pake lipsticknya Jard Beauty yang Diva So ini dia guys hasil dari makeup bold yang ditantang sama Google Magazine ke aku Kalau kalian mau melihat makeup-makeup yang lainnya Kalian bisa langsung like dan subscribe ke channelnya Google TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih